Dari lanjutan Liga Inggris, kali ini kita akan berhadapan kembali dengan tim yang mengubur mimpi dari Neocastel untuk maju ke babak final Piala FA Cup musim ini, siapa lagi kalau bukan Liverpool Wumpan yang miss dari Christensen hampir saja dimanfaatkan oleh permainan cantik Liverpool, untung saja syuting dari Minamino masih melenceng Dan di pertandingan kali ini pun, mantan penting kawang dari Liverpool yaitu Elison dicadangkan oleh sang pelatih akibat blunder yang ia lakukan Permainan berlangsung sangat seru, namun sangat disayangkan, striker dari tim nasmesir Muhammad Salah berhasil memecah kebuntuan timnya lebih dahulu Lagi dan lagi dari skema cantik yang berhasil diciptakan oleh Liverpool Dan kita berharap kekalahan di babak semifinal Piala FA Cup kemarin membuat Neocastel kali ini berhasil comeback atau membalaskan dendamnya terhadap sang lawan Peluang demi peluang lagi dan lagi berhasil didapatkan kali ini melalui counter attack yang sangat baik Mohamed Salah berhasil kembali menjadi malapetaka untuk pertahanan Neocastel United Tak tinggal diam berkat semangat juang yang luar biasa Akhirnya sang kapten Hendrik Mkhitaryan juga berhasil melesahkan satu gol untuk memperkecil ketertinggalan timnya Mengikuti langkah yang sama dari Liverpool kali ini juga melalui counter attack umpan yang dikirimkan oleh Tierney Ini berhasil dimanfaatkan oleh sang playmaker berkebangsaan Albania Liverpool pun juga tak bisa berbuat apa-apa di 10 menit terakhir babak pertama ini Mantan pemain Barcelona dan penyerang dari tim Naspanyol Ansu Fati berhasil kali ini untuk membantu timnya menyamakan kedudukan Kesalahan demi kesalahan akhirnya juga dilakukan oleh pemain belakang Liverpool Sehingga kelingahan dari tren Alexander Arnold dapat dimanfaatkan oleh Ansu Fati Di babak kedua pun peluang didapatkan oleh Tami Abraham Untung saja satu sepakanya masih melenceng Seperti biasa di atas menit N60 pelatih Neocastel pastinya melakukan pergantian pemain yang G2 Yang luar biasa dan bermanfaat untuk timnya yang sedang bermain di tengah lapangan Lagi dan lagi kesalahan dari Minamino dapat dimanfaatkan oleh pemain Neocastel Dan sepakan dari pemain yang baru masuk tak mampu ditepis oleh Kaler Di menit 77 peluang kembali kita dapatkan namun sangat disayangkan Masih belum mampu untuk menambah pundi-pundi gol Neocastel di laga ini Pemain yang juga baru masuk kamber lain Untung saja headingnya tak mengarah ke gawang Sergio Asenjo Di babak extra time atau tambahan waktu Peluang yang didapatkan oleh Stadio Mane berhasil dihalau oleh Delight dan membuat Neocastel akhirnya memenangkan pertandingan Berbandingan dengan comeback 3-2 atas tim tuan rumah Terima kasih telah menonton